assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel Alphardim oke nih teman-teman dari kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penghemat data di HP realme teman-teman ya Nah jadi kalau kalian enggak tahu bagaimana caranya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penghemat data di HP realme Nah kalian bisa ikutan aja tutorial kali ini oke nah jadi caranya itu cukup simpel langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalau masuk dulu ke pengaturan dari HP kalian temen-temen ya Nah kalau masuk dulu kemudian kalau kan sudah masuk ke pengaturan dari HP kalian kan enggak lupa pilih aja disini ada kartu SIM dan data seluler Nah setelah itu kalian bisa scroll aja ke bawah disini ada penggunaan data temen-temen ya dan kalian pilih aja yang ini setelah itu kalian pilih aja yang paling bawah sendiri ini ada hemat data Nah kalau kalian pengen menghemat data kalian kalian bisa aktifin aja mode atau fitur ini temen-temen ya Nah kalian bisa baca informasi dari hemat data ini kegunanya itu apa Nah seperti bila diaktifkan aplikasi latar belakang tidak akan dapat menggunakan kuota data seluler aplikasi latar depan dapat memutuskan sendiri untuk menghemat data misalnya mengurangi resolusi gambar selain itu Anda tidak bisa menggunakan fungsi data ring dan ikon hemat data akan muncul di bila status temen-temen ya Nah kalau bisa aktifin disini langsung aja kita klik aktifkan dan otomatis disini ada kayak ikon hemat data temen-temen ya Nah seperti kalau kita anon aktifkan dia bakalan menghilang nah disini kan juga bisa membatasi pemakaian data yang tidak perlu itu apa misalnya disini saya enggak perlu YouTube gitu ya otomatis kalau kita keluar dari YouTube otomatis dia itu enggak bakal mengeluarin eh data apapun temen-temen ya data sekecil apapun Nah kenapa kok saya milih wifi karena disini kalian bisa lihat penggunaan data saya paling banyak itu YouTube temen-temen dia parah sih YouTube ini si wah 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 Nah juga segitu lah caranya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan paminta tadi api realmi Nah kalau bisa ikutin aja step by stepnya kalau kayak masih bingung akan beli comment komentar oke Oke temen-temen saya sini tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like, comment, dan subscribe bye see you on next video